Ya Pemirsa, hari ini Selasa 6 September 2022 sedang berlangsung sidang Komisi Kode Etik Polisi dengan tersangka Kombespol Agus Nurpatria. Kombespol Agus Nurpatria terkait dengan tersangka obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sidang kali ini digelar di gedung TNCC Mabes Polri dan kita akan melihat kondisi terkini di ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang kali ini merupakan sidang Komisi Kode Etik Polisi atau KKEP yang keempat kalinya setelah tiga perwira lainnya juga sudah menjalani sidang serupa dengan fonis pemberhentian tidak dengan hormat. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prosedyo menjelaskan bahwa sidang pada hari ini dengan tersangka Kombespol Agus Nurpatria menghadirkan sebanyak 14 orang saksi. Diperkirakan dengan jumlah saksi yang cukup banyak ini sidang KKEP terhadap Kombespol Agus Nurpatria diperkirakan akan berjalan alot. Sehingga Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prosedyo memastikan keputusan sidang akan disampaikan pada esok hari Rabu 7 September 2022. Seperti diketahui bahwa Irjen Pol Verdi Sambo, Kompol Putranto dan Kompol Baiku di Wibowo yang sudah menjalani sidang KKEP pada sebelumnya juga sudah telah dinyatakan PT DH atau sudah diputuskan dengan pemberhentian tidak dengan hormat setelah menjalani sidang, namun mereka mengajukan banding. Jadi sidang yang sedang berlangsung di gedung TNCC Mabespolri ini adalah mendengarkan keterangan tersangka Kombespol Agus Nurpatria tersangka obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan terkait pembunuhan berencana Brigadir Nufriansyah Yosua Huda Barat alias Brigadir J. Sidang ini dilaksanakan pada hari ini selasa 6 September. Dengan perangkat sidang yaitu Ketua Komisi Sidang, Kombespol Rahmat Pamuji, Wakil Ketua Komisi Sidang, Kombespol Sakeus Ginting, dan juga anggota Komisi Sidang, Kombespol Pitra Andreas Ratulangi. Sidang kali ini menghadirkan 14 orang saksi dengan tersangka Kombespol Agus Nurpatria. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 13 ayat 1 PP no. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yungto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C, angka 1 pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf P per Pol no. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terkait tiga personel polisi yang juga sudah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, yaitu Kompol Cuk dan Kompol Baikuni sudah mendapatkan fonis, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH atas hasil putusan Sidang Kode Etik, dan juga mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polverdi Sambo juga telah dipecat dari institusi Polri, namun mengajukan permohonan banding. dan terkait Sidang terhadap Kombes Pol Agus Nurpatria, selaku mantan KDNA Biro Pamidal Divisi Propam Polri, pihak Kepolisian juga menghadirkan Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang hadir dalam Sidang melalui sambungan Zoom. Brigjen Pol Hendra Kurniawan juga dihadirkan dalam Persidangan ini dengan kapasitasnya sebagai saksi. Seperti diketahui, ada tujuh anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembenduhan Jusua. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, selaku mantan KDNA Biro Pamidal Divisi Propam Polri, yang pada saat ini, pada saat Sidang berlangsung ini dihadirkan sebagai saksi melalui sambungan Zoom. Kemudian ada Kombes Pol Agus Nurpatria, selaku mantan KDNA Biro Pamidal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, selaku mantan UAKADEN B Biro Pamidal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo, selaku mantan Pejabat Sementara Kasubak Riksa Baga Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri, Kompol Cuk Putranto, selaku mantan Pejabat Sementara Kasubak Audit Baga Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri, AKP Irfan Widianto, selaku mantan Kasubnit I, Subdit III Diti Pidum Baris Krim Polri, dan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo. Ketujuh anggota Polri ini, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Saat ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda, para perangkat sidang sedang mendengarkan keterangan dari Brigjen Pol Hendra Kurniawan, yang merupakan bantan Karopaminal Divisi Propam Polri yang pada saat ini, yaitu pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri ini dihadirkan sebagai saksi melalui sambungan Zoom. Ada pun 14 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang mendengarkan keterangan tersangka Kompes Pol Agus Nurpatria. Ada 14 orang, mereka adalah Brikjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Ari Cahyian Nugraha, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Heri Prianto, Kompol Irfan Rofik, AKP Rifaisal Samuel, AKP Irfan Widianto, AKP Idam Faidillah, Ibtu Januar Arifin, Ibtu Hardista Pramanatampu Bolon, Aibtu Sulap Abo, dan Briptu Sigit Mukti Hanggono. Menurut Karif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo, dengan jumlah saksi yang cukup banyak ini, yaitu 14 orang saksi, dipastikan keputusan sidang akan disampaikan pada besok, yaitu Rabu 7 September, karena kehadiran 14 orang saksi ini, diperkirakan akan membuat sidang ini berlangsung alot, dengan jumlah saksi yang cukup banyak. pasal yang kemudian disangkakan kepada para tersangka yang melakukan perintangan terhadap penyidikan atau obstruction of justice ini, yaitu dijerat dengan atau disangkakan dengan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yungto pasal 5 ayat 1, pasal 8 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F per Pol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Pemirsa, dari 14 saksi yang dijadwalkan hadir pada sidang ini, satu orang saksi tidak hadir dalam sidang mendengarkan keterangan para saksi. Sidang Komisi Kode Etik Polri ini dipimpin oleh Roa Prof. Div Propam Polri dengan perangkat sidang Ketua Komisi Sidang, Kombes Pol Rahmat Pamuji, yang merupakan Irbit Jemen SDM 2 Itwil 5 Itwasum Polri, Wakil Ketua Komisi Sidang, Kombes Pol Sakyus Ginting, Kabak Standar Disasi Roa Prof. Div Propam Polri, dan anggota Komisi Sidang, Kombes Pol Pitra, Andreas Ratulangi, Anjak Madya, Ditipidum, Baris Krim Polri. Ketua Komisi Sidang, Ketua Komisi Sidang, Dapat kami informasikan kembali, Sidang yang sedang berlangsung ini adalah Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap tersangka Kombes Pol Agus Nurpatria yang merupakan tersangka kasus perintangan penyidikan terkait pembunuhan berencana, terkait kasus pembunuhan berencana, Brigadir J. dan saat ini perangkat sidang sedang menghadirkan dan mendengarkan keterangan dari sembilan orang saksi yang kesemuanya adalah anggota Polri. dan saat ini perangkat sidang, Pemirsa Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menghadirkan tersangka Kombes Pol Agustur Patria Terkait perannya dalam merintangi penyidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir J menghadirkan 14 orang saksi Di antaranya Bribtu Hardista Pramanatampu Bolon, Aibtu Sulap Abo dan Bribtu Sigit Mukti Hanggono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!